assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku pemirsa tembelang tv yang berbahagia dulur-dulur kota jumbang semuanya mumpung saat ini masih dalam suasana lebaran dulur untuk saat ini kita berada di hari Selasa jadi H plus 4 ya kemarin kita mengadakan sholat Idul Fitri itu hari Sabtu ada saudara kita juga yang hari Jumat saya kemarin hari Sabtu Sabtu Minggu Senin Selasa 4 hari besok tanggal 26 saudara-saudaraku mungkin sudah ada yang yang beraktifitas di stasi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan mungkin dulur-dulur kukabe onok sing balik kemarin mudik sekarang balik ada yang keluar kota ada yang keluar provinsi ada yang keluar negeri besmu kemukok kewabeh diparengi selamat dungu di nungu lor sama juga begitu kemukok dongakna saya di tembelang tv senan piasa juga diberikan kesehatan sehingga kita tetap dapat berjumpa di channel saya dan sakit bersilatu rohim itu yang paling penting saudaraku Alhamdulillah dan saudara-saudaraku semuanya Alhamdulillah mudah-mudahan setelah lebaran ini kukabeh dulur-dulur ku jikalau melakukan apa saja aktivitas usaha dan lain sebagainya mukamukodi wenei sukses barokah tambah di paling kesehatan amin ya robbal alamin saudara-saudaraku semuanya untuk di video saya kali ini dulur saya akan kembali membaca tentang antologi legenda jombang dari buku yang ditulis oleh Mas Dian Soekarno ini bukunya dulur antologi legenda jombang ini nyerita no tentang asal-usul nama desa dan dusun yang ada di kabupaten jombang makanya dulur-dulur kota jombang kutu mengerti AWD kutu ngerti dosun ku iki bihan jenengi iki asal-usul biya jikalau panjenengan kepingin tahu maka ikuti saya terus di membaca antologi legenda jombang re ayo re moco legenda jombang re ayo re moco legenda jombang ayo re moco legenda jombang ayo kita mulai untuk saat ini saya membaca tentang asal-usul nama kabu kabu ini berada di jombang utara kita bari dulur-dulur kabu kebetulan saudara saya di kabu ini banyak wake pols dulur kabe pokoknya saya kabui eh salam ini dari saya caheko sentul dulur-dulur ku wabe ada disana sopway ya ada mas anis ada mas awi terus omane pakeh dulur-dulur kukono yang lain sampai lalian wis muka-muka wabe dipaneng isian ayo moco tentang ol genda iki bismillahirrohmanirrohim jauh sebelum terbentuk desa-desa di utara sungai berantas terdapatlah suatu daerah yang wingit-wingit iki angker daerah itu seolah menyimpan energi tidak kasat mata sehingga terkenal dengan istilah jalmo moro jalmo mati satomoro satomati ini artinya siapapun yang berani memasuki hutan tersebut baik dari golongan manusia ataupun binatang selalu berujung dengan kematian loh 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 berarti angkeri nek melbu alas kuno bahayani awae dilanjutkan dibumbui berita dari mulut ke mulut tidak ada seorang pun yang berani mendekati hutan larangan tersebut jangankan mendekat membicarakan saja tidak ada yang memiliki nyali atau keberanian hingga suatu hari saudaraku muncullah pengelana sakti dari utara ia mengembara mengikuti kaki melangkah tidak ada tujuan yang pasti sudah banyak puncak gunung dan menjulang ia tahrukkan tidak terhitung lembah ngarai dan permai ia susuri juga perbukitan kapur dan kerontang ia lalui maka ketika tersiar kabar ada daerah yang sangat wingit sang pengelana segera kesana dengan harapan agar pengembaraannya tidak sia-sia ia pun menyiapkan bekal baik secara fisik maupun batinia setiba di lokasi saudaraku sang pengelana mendapati tanda-tanda kehidupan yang sangat tidak masuk akal daerah perbukitan kapur itu ternyata memiliki dua sumber mata air yang sangat jernih subhanallah betapa sebuah rahasia telah dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemilik segala kemahaan kelak dua sumber mata air itu diberi nama sendang lanang dan sendang wedok utowo sendang wadon konon air kedua sendang ini dapat menyembuhkan segala macam penyakit nah setelah memberi nama kedua sumber air itu sang pengelana mulai membabat hutan di sekitarnya untuk pengukiman baru lokasinya di sekitar sendang lanang dan sendang wedok dimana sendang dimana kedua sendang itu dapat dijadikan penanda bahwa kawasan yang telah dibuka adalah tempat pertama sebagai sebuah desa di utara sungai rantas tempat pertama atau dalam bahasa setempat disebut bubak kawitan atau kabu selain sebagai desa pertama kabu juga diyakini telah didirikan oleh tokoh-tokoh kasekuan yang menguasai ilmu kesaktian namah kabu sendiri juga merupakan akronim dari kalimat kabeh sepuh yang artinya semua yang terlibat telah banyak makan asam garam kehidupan karena berusia lanjut lama setelah nama kabu diabadikan menjadi nama desa mulailah diterapkan mulailah diterapkan sistem pemerintahan dengan diangkat petinggi atau lurah pertama pada zaman kolonial Belanda pejabat pertama itu dikenal dengan nama Jho Yudho setelah purna tugas petinggi Jho Yudho diganti oleh pejabat baru bernama Truno Yudho ini ini legenda tentang asal-usul nama kabu tulur-tulur kabu ceritanya ya seperti ini kabu itu bagaimana asal-muasalnya nama kabu ikuti legenda jombang yang saya bacakan tulur itu tadi apa yang dapat saya sampaikan sedangkan narasumber dari legenda ini adalah Bapak Karsono beliau adalah mantan kepala desa Kabu jombang tulur cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan moga-moga manfaat Kangku tulur-tulur kuku wabek Pemirsa Tebelang TV saya akhiri wawakun wafiq ilaq wa mitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati